Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak selamat pagi Anak kelas 2 hebat Surabaya Dan dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama Bu Indah Wardani Dari SDN Karah 1 Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan selalu semangat Meskipun belajarnya dari rumah Wah ada yang sakit Waduh Ya Bu Indah doakan untuk yang sakit Semoga lekas sembuh Jangan lupa minum obat Makan makanan yang bergisi Dan istirahat yang cukup Ya supaya lekas sembuh Dan bisa belajar kembali bersama teman-teman Nah anak-anak Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya kalian mudah Dalam menerima pelajaran yang Bu Indah berikan Dan Bu Indah juga bisa mudah Untuk menyampaikan pelajaran Bu Indah pimpin ya anak ya Nah Tundukkan kepala Jangan terlalu dekat dengan televisi ya Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Anak-anak Apakah kalian sudah menyiapkan buku tema delapan? Oh Pinter sekali Hebat Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita Bu Indah punya lagu Nih Tentang ABC Kalian pasti sudah tahu kan ya Mari kita nyanyi bersama-sama ya anak ya ABC ABC DEFG HIJK L-M-N O-P-Q R-S-T U-V-W X-Y-Z Inilah ABCD Ayo bernyanyi Horey Nah Sudah semangat? Nah Kira-kira Hari ini Bindah akan memberi materi apa ya anak ya? Hmm Ada ABCD Mari kita mulai belajarnya Nah Anak-anak Hari ini Bindah akan memberikan materi Tema delapan Subtema satu Aturan keselamatan di rumah Nah Hari ini Bindah akan membahas aturan penggunaan huruf kapital Ya Apa huruf kapital itu? Beberapa yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Iva juga tentang huruf kapital dan Bindah harap kalian masih ingat ya anak ya? Huruf kapital ini coba kalian lihat di layar televisi kalian Ada dua ini Yang berwarna biru itu huruf besar Untuk yang berwarna merah itu huruf yang kecil Kira-kira yang mana anak-anak? Yang berwarna apa? Oh hebat Kelas dua memang hebat Ya Betul sekali yang berwarna biru Huruf kapital adalah huruf besar Nah Kalau yang berwarna merah Bukan disebut huruf kapital Ya Kita lanjut lagi Nah kapan kita menggunakan huruf kapital nak? Yang pertama Huruf pertama di awal kalimat Nah Yang kedua Huruf pertama pada unsur nama orang Nama orang ya nak ya Yang ketiga Kata Tuhan Dan sebutan kata ganti Tuhan Yang keempat adalah judul teks Yang kelima Huruf pertama petikan langsung Yang keenam Nama hari dan nama bulan Nah berikutnya Yang pertama Bu Indah berikan contoh Ini Ada Kalimat Yang pertama nak kita baca Kita harus semangat meskipun belajarnya dari rumah Coba kalian perhatikan Di awal kalimat itu ada Huruf yang Bu Indah beri warna merah Nah Yang kedua Ada kalimat Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit Di awal kalimat juga Huruf T itu Bu Indah beri warna Dan hurufnya besar Atau huruf kapital Jadi Bisa disimpulkan bahwa Setiap huruf pertama pada sebuah kalimat Selalu menggunakan huruf kapital Nah Berikutnya Penggunaan huruf kapital pada nama Ya Nama orang Nah Bu Indah beri contoh disini nak Ada Beni Beni sedang belajar berhitung Beni Nama orang Yang kedua Lani bermain bersama Dayu di taman Lani disitu ada nama Lani dan nama Dayu Ya Huruf L nya besar Dan D untuk Dayu nya juga besar Nih contoh nama-nama orang yang lain Selain Beni, Lani dan Dayu Disitu ada Siti Ada Edo Ada Udin Yang lain Ya Berikutnya Penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan Dan nama lain Tuhan Huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan Nah contoh Kalimat pertama Mari kita berdoa kepada Tuhan T nya harus huruf kapital Harus huruf besar Jangan sampai lupa Ya nak ya Yang kedua Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Nah disitu ada huruf T T harus besar Y nya juga harus besar M nya juga harus besar Dan E nya juga harus besar Nah Berikutnya nak Penggunaan huruf kapital pada judul teks Nah Pada sebuah judul Biasanya Ya untuk Awal kata dari judulnya itu harus diberi huruf kapital Huruf besar Contoh yang pertama Tikus pemberani Judul teksnya Tikus dari Huruf T nya Ya Dari kata tikus huruf T nya Harus besar Atau harus menggunakan huruf kapital Pemberaninya P Juga menggunakan huruf kapital Yang kedua Bermain menirukan gerakan binatang Nah Dari awal kalimat Dari kata ya Menggunakan huruf kapital semua Untuk huruf P M K P Bermain menirukan gerakan binatang Nah Anak-anak Jangan kemana-mana Karena Bu Indah akan melanjutkan materi kita Tetap bersama Bu Indah Dalam program Belajar dari rumah Bersama Gergu Bersama Gergu Bersama Gergu Bersama Gergu Fokus On your bottom line Let us do the rest For more information Please visit our website At www.hypernet.co.id Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk Sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacui Dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp Atau SMS Ke call center Sebuah barang Dan produk Terjamin Kualiti kontrolnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik Sesukamu Hai 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 Kembali lagi Bersama Bu Indah Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Gurugu Nah anak-anak Kita lanjut lagi ya Materi yang Binda berikan Untuk yang berikutnya adalah Penggunaan huruf kapital Bada kalimat petikan langsung Ya Ketika kita menemukan tanda petik Huruf di awal kalimat Harus menggunakan huruf kapital Contoh yang pertama Edo bertanya Kapan kakak akan pulang Nah Situ ada kata Tanda petik ya Yang kedua Bermain sepeda dengan baik ya nak Seru ibu Nah Untuk huruf K dan B Setelah tanda petik Itu harus di awal dengan Menggunakan huruf kapital Ya nak Berikutnya Penggunaan huruf kapital Pada nama hari dan bulan Untuk nama hari Dan bulan Ya Awal kata Menggunakan huruf kapital Atau huruf besar Contoh kalimat pertama Setiap hari minggu Anak-anak bersepeda di taman Hari minggu Hari minggu Minggu M Menggunakan huruf kapital Yang kedua Kakek akan berkunjung ke rumahku pada bulan April April Nama bulan Ya di awal kata juga harus menggunakan huruf kapital A nya harus besar Nah Berikutnya Nah Bu Indah Mempunyai Sebuah teks yang harus kita baca Sama-sama Anak-anak sudah siap? Yuk Kita buka halaman lima anak Mari kita buka bukunya Halaman lima Nah Ini adalah aturan ketika Sarapan pagi Nah Bu Indah Bu Indah Eh Anak-anak Dengar ada suara memanggil bu Indah tidak? Bu Indah Siapa kira-kira yang memanggil bu Indah? Bu Indah Sebentar ya Bu Indah mau tengok dulu ya nak ya Hah Ternyata Pinky Nih Anak-anak Pinky Pinky dari mana sih? Dari tadi dicari-cari bu Indah Pinky tadi jalan-jalan bu Indah Tapi tersesat Tuh kan Makanya Pinky jangan jauh-jauh dari bu Indah Iya bu Indah Maaf ya bu Indah ya Nah anak-anak Nah anak-anak Hati-hati ya Ketika kalian bermain Jangan sendirian Dan jangan jauh dari orang tua Waspada Ya Kalian harus berhati-hati Dan kemanapun kalian pergi Kalian harus izin Minta izin orang tua Iya nak ya Oke Pinky Bundah mau baca teks Pinky diam ya Teks yang mana Bindah Ini loh tentang aturan ketika sarapan pagi Halaman lima ya anak-anak ya Hmm Bolehkah Pinky membaca bersama dengan teman-teman Bindah Bagaimana anak-anak Pinky mau membaca bersama-sama kalian? Kalian mau? Boleh ya? Oke Ayo Pinky Kita baca ya Baik Bindah Ayo teman-teman Kita baca bersama-sama ya Bindah yang hitung Oke Satu Dua Tiga Aturan ketika sarapan pagi Sarapan pagi ada aturannya Aturan itu berguna untuk Kesehatan tubuh Kesehatan tubuh sangat penting Tubuh yang sehat Akan terhindar dari penyakit Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan Oleh sebab itu Aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain Satu Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih Dua Duduk dengan posisi yang benar Tiga Mengambil makan dan minum dengan tertib Empat Berdoa kepada Tuhan Sesuai ajaran yang dianud Lima Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru Enam Tidak berbicara ketika makan Tujuh Setelah makan Mencuci tangan hingga bersih Yang terakhir Delapan Setelah makan Berdoa kepada Tuhan Sesuai ajaran agama yang dianud Wah Pinggi hebat Tepuk tangan untuk Pinggi dan teman-teman Terima kasih Bu Indah Nah Pinggi hebat Anak-anak di rumah juga hebat Sekarang kita bahas ya nak ya Pinggi duduk ya Baik Bu Indah Nah Anak-anak Perhatikan teks yang ada di layar televisi kalian Ada huruf yang Bu Indah beri garis bawah warna merah Nah Yang diberi garis bawah merah itu adalah huruf kapital Yang pertama adalah judul teksnya Tadi sudah disampaikan Bu Indah Bahwa judul teks di setiap kata Di awal kata Menggunakan huruf kapital Disitu contohnya huruf A Untuk kata aturan K Ketika S Sarapan T Pagi Begitu juga dengan Sarapan pagi ada aturannya Teks yang lain Nah yang mau Bu Indah bahas disini adalah Setelah aturan ketika sarapan pagi Yang harus dibatuh antara nomor 1 dan 8 Kira-kira ada kalimat yang kurang benar atau tidak ya nak ya Hmm Hebat sekali Iya Coba ya Nih Yang pertama Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih Nah Tadi sesuai aturan yang pertama apa yuk Di awal kalimat Harus menggunakan huruf besar Nah pintar sekali Huruf M nya untuk kata mencuci jangan lupa nak Huruf kapital Huruf besar Nah Itu sudah Bu Indah beri warna merah Ya Yang kedua Duduk dengan posisi yang benar D nya kok masih kecil ya nak ya Harusnya bagaimana Pinter Harusnya menggunakan huruf kapital Nah seperti Contoh dari Bu Indah berikut Duduk dengan posisi yang benar D nya harus menggunakan huruf kapital Berikutnya Yang ketiga Mengambil makan dan minum dengan tertib Pinter Sudah bisa jawab Hebat M nya Bu Indah harus besar Yes Oke Mengambil makan dan minum dengan tertib Nah Anak-anak Untuk yang keempat bagaimana Kita lanjut setelah ini ya Jangan kemana-mana Bu Indah dan Pinky Akan menemani kalian Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Iya Jadi ya berarti kumpulnya Oke Bye Kok jadi ngumpul sih Bu Kan masih Covid Ih Cuma kita-kita aja Kan masih keluarga Kumpul keluarga sih Kumpul keluarga Jangan sampai ngumpul virusnya Bu aku pergi ya Teman-teman udah pada nunggu nih Yakin mau pergi Nungkronnya sih asik Jangan sampai pulangin bawa penyakit Pa Iya sayang Jangan sampai bawa pulang virusnya ya Hah Iya sayang Pulang jam berapa nak Kok maskernya gak dipakai Iya Ini aku lagi makan-makan sama temen Hati-hati ya Kamu yang abai Jangan sampai ibu yang menuai Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat Selalu pakai masker Jaga jarak Cuci tangan pakai sabun Dan siap divaksinasi Kesehatan pulih Ekonomi bangkit Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Trunojoyo SBO Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Hai 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 Kembali lagi bersama Bu Indah Dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah Anak-anak lanjut lagi ya Jangan pernah bosan Untuk tetap belajar di rumah Rajin-rajinan belajar Ya anak ya Oke Kita lanjutkan Yang keempat sekarang Berdoa kepada Tuhan Sesuai ajaran yang dianud Awal kalimat Awal kalimat harus besar Ini masih kecil Jadi harus bagaimana Pintar Diganti ya anak ya Berdoa Huruf B nya harus besar Bu Indah Pintar Betul sekali Nah Berikutnya Ayo pasti ini sudah pintar semua Bisa jawabkan ya anak ya Iya T nya sayang T nya juga harus besar Tidak berbicara Tidak berbicara ketika makan Berikutnya Setelah makan Cuci tangan berdoa Harus ya anak ya Setelah cuci Setelah makan Harus cuci tangan Jangan lupa berdoa S nya anak S nya anak Nah Pintar sekali S nya harus menggunakan huruf katital Berikutnya Kalau ini Susulah menjadi kalimat yang benar Nih Ini ada di buku kalian Yang pertama Gambar Udin Membawa tong sampah Bu Kalimatnya kok begini bu Iya Ini harus disusun dulu Menjadi kalimat yang benar Ketika sudah menjadi kalimat yang benar Kalian harus menentukan Huruf kapital Yang digunakan Untuk kata berikut Yang mana Ada tong Ada Udin Ada sampah Ada memegang Kira-kira Aturan penggunaan huruf kapital Yang mana anak Yang harus digunakan Betul Udin Bu Indah Udin Udin kan nama orang ya anak ya Iya Nah berikut Udin Memegang tong sampah Udin menggunakan huruf besar Dan digeberi garis oleh Bu Indah Tandanya itu yang harus dirubah Yang kedua Ada gambar Siti Sedang menyapu Nah Kata-katanya disitu Belum tersusun rapi Kalian harus Menyusunnya Menjadi kalimat yang benar Rumah Menyapu Halaman Siti Ada nama orang juga disitu Berarti Harus dirubah Huruf awalnya S nya Siti harus menjadi Huruf besar Siti menyapu Halaman rumah Nah Anak-anak Berikut adalah Contoh huruf kapital Pada judul teks Dan pada petikan langsung Nah Judulnya Kisah kera dan ayam Ada huruf K K dan A Harus dirubah Menggunakan huruf kapital Sudah Binda beri garis Dan kalian Binda harap Pasti mengerti Ya nak ya Nah Kalau kalian penasaran Dengan cerita kisah Kera dan ayam ini Kalian bisa membacanya Pada halaman 160 Nah Sudah pada kesimpulan Kesimpulan yang pertama Huruf kapital Digunakan pada Huruf pertama Pada sebuah kalimat Misalnya Bunda tulis disini ya nak A Yoh Menari Bersama Nah Disini ada kata A Lebih baik Bunda beri tempel ini saja Oke sayang Nah A nya harus dirubah La A Harus menggunakan huruf kapital Yang kedua Nama orang ya Huruf pertama Digunakan untuk nama orang Mari Kita Menyanyi Dayu Nah Ini sayang Bu Indah lingkari huruf yang besar Bu Indah beri huruf Ini aja deh Bu Indah ambil Bu Indah tempelkan Supaya kalian mudah ya nak ya Nah Tara Nah Oke Yang ketiga Bu Indah berambil contoh dari Hari ya Hari Hari Senin Ayah Membeli Es krim Wow Membeli es krim Kalian pasti suka Nah A dan Es Bu Indah ambil contoh huruf es Bu Indah tempel disini Lah Ah tidak tertempel sayang Sebentar ya Belum Bu Indah ambil ini Nah Mengerti ya anak-anak Mudah bukan Nah Kembali lagi Untuk tugas kalian Untuk tugas di rumah Mudah sekali nak Ada empat Pertanyaan Pertama Susunlah kalimat Di bawah ini Harus disusun dulu Kemudian Gunakan huruf kapital Yang benar Ya Nomor satu itu disusun Menjadi kalimat yang benar Kemudian Gunakan huruf kapital Jangan lupa Hasilnya nanti di foto Kemudian Kirim ke ibu guru Semangat belajar ya Anak ya Meskipun dari rumah Nah Nah Cukup sekian dari Bu Indah Terima kasih Perhatian kalian Bu Indah mohon maaf Apabila ada Kekurangan Dan Eee Pinky Pinky belum Bicara sama Anak kelas 2 Bu Indah Nah Mau bicara apa sih Pinky Teman-teman Harus jaga kesehatan ya Ingat Kalau bermain Pakai masker Loh Pinky Sekarang kan masih ada Corona Apa Bisa bermain Anak-anak Iya ya Bu Indah Datang di rumah saja Ya teman-teman Ya Kalaupun memang keluar Harus jaga jarak Dan Selalu cuci tangan Setelah Pergi dari mana-mana Hmm Oke Pinky Itu pesan yang hebat Terima kasih Bu Indah Nah Nah Inang-anak Ingat pesan Pinky ya Harus selalu menjaga kesehatan Eee Kalau Ada yang sakit Ingat Harus Minum obat Tetap semangat Belajar dari rumah Jangan lupa Kerjakan tugasnya Dan dikirim Ke bapak Ibu guru kalian Pinky Ayo kita pamit yuk Baik Bindah Teman-teman Pinky minta maaf ya Apabila Pinky ada salah Ya bindah juga Dadah teman-teman Terima kasih Terima kasih Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Dalam program Kesayang kita berikutnya Belajar dari rumah Bersama Guruku Dadah Jawabarakatuh Sampai jumpa Untuk Kentan-teman Pikyaman Termasuk trước